Hai guys, balik lagi bareng Sekedar Pots Di kesempatan kali ini, Sekedar Pots akan merekomendasikan 5 Game Pixel Art Open Terbaik Game Pixel Art merupakan sebuah game yang memiliki grafik sederendah dan tergolong sangat sederhana dan juga terkesan klasik Namun tidak sedikit penggemarnya yang masih memainkan game-game yang seperti ini Karena itu, kami merekomendasikan 5 Game Pixel Art Open Terbaik Tapi sebelum masuk ke gamenya, seperti biasa Untuk kalian yang belum menjadi subscriber kami, klik dulu tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya Agar kalian nggak ketinggalan informasi seputar game dari kami Dan inilah 5 Game Pixel Art Open Terbaik Elmen Space Pixel Dungeon Elmen Space Pixel Dungeon merupakan sebuah game aksi offline yang seru buat dimainkan Dalam game ini, kalian akan memainkan seorang karakter yang terbangun dari pingsannya selama 3 hari di pesawat luar angkasa Jadi, misi kalian dalam game ini yaitu menyelamatkan diri dari serangan zombie sambil berusaha menguak rahasia dari kejadian yang ada Zombie-jombie itu sendiri merupakan para kru dari pesawat yang terinfeksi Dan nantinya, kalian harus menembaki semua musuh yang ada dengan berbagai senjata yang kalian bawa Selain itu, kalian juga dituntut untuk mengakses setiap komputer yang ada Agar setiap pintu pesawat luar angkasa itu terbuka supaya kalian bisa keluar masuk dari setiap ruangan-ruangan pesawat tersebut Nomor 4 Soul Kenaid Soul Kenaid merupakan sebuah game pixel art aksi yang seru buat dimainkan Dalam game ini, kalian akan dibawa ke ruangan bawah tanah dan mengharuskan kalian mengalahkan setiap musuh yang ada tujuannya merebut kembali batu misterius yang dicuri oleh para alien Untuk game lainnya, nantinya kalian akan bertemu dengan NPC yang bisa memberikan banyak hal Mulai dari power loop, senjata baru, sampai si NPC pun bisa diajak ikutan buat membantu petualangan kalian Untuk kontrol game lainnya, game ini sudah mendukung mekanisme auto aim Yang paling mengasihkan dari semua itu, game ini mendukung fitur multiplayer menggunakan hotspot wipi Nah, jadi kalau kalian sedang mencari game-game pixel art action adventure game yang satu ini bisa banget kalian coba guys Nomor 3 Only One Only One merupakan sebuah game pixel art aksi yang seru buat dimainkan Dalam game ini, kalian akan dituntut untuk bertahan hidup dan menjadi yang terkuat Untuk game lainnya, nantinya akan ada berbagai musuh yang berbeda yang akan menyerang kalian Memang sih, di awal-awal game ini terlihat biasa saja Tetapi seiring berjalannya waktu, kalian pasti akan merasakan keseruan dan ketegangan dalam game ini Pasalnya, nantinya kalian akan menghadapi berbagai musuh yang semakin susah untuk dibunuh Seperti, ada yang bisa membelah diri Ada yang dibunuh hidup lagi Dan ada juga yang membawa senjata jarak jauh Tapi tenang, kalian juga bisa meningkatkan skill-skill karakter kalian Untuk kontrol game lainnya, game ini menyediakan tombol analog, tombol serang, dan tombol skill-skill yang lain Number 2 Tiny Dangerous Dungeon Tiny Dangerous Dungeon merupakan sebuah game pixel art aksi petualangan yang seru buat dimainkan Dalam game ini, kalian akan berperan sebagai tiny yang berpetualang demi mendapatkan sebuah harta karun kuno Untuk game lainnya, nantinya kalian harus melewati berbagai rintangan yang sulit Dan juga, kalian akan menjumpai beberapa item spesial yang tersebar di berbagai penjuru peta Item tersebut akan membantu kalian dalam menyelesaikan beberapa rintangan yang membutuhkan jumlah aksi khusus Seperti, mendorong dinding rahasia, melewati rintangan yang jauh Hingga keberadaan pisau lempar untuk mengalahkan musuh di sekitar kalian Selain itu, game ini juga menyediakan beberapa patung sepoin Yang berpungsi juga sebagai lokasi pengisian nyawa Dengan keberadaan patung yang tersebar di beberapa lokasi ini Kalian pun bisa melanjutkan permainan kalian di lokasi terakhir kalinya kalian menyimpan permainan Jack Whist the Tale of Sword Jack Whist the Tale of Sword merupakan sebuah game pixel art aksi yang seru buat dimainkan Dalam game ini, kalian akan berperan sebagai seorang karakter yang bernama Jack Jadi, tugas kalian dalam game ini yaitu Menyelamatkan Nara Yang diculik oleh ORC Core Untuk gameplaynya, nantinya Kalian akan menemukan sebuah pedang untuk membantu kalian mengalahkan musuh kalian Setiap kali kalian mengalahkan musuh, kalian akan mendapatkan koin Kalian juga dituntut untuk mengambil setiap item-item yang ada Untuk mendapatkan game ini di Playstore Kalian harus mengeluarkan uang sebesar 71 ribu rupiah Tapi tenang guys, untuk kalian yang lebih suka gratisan Kalian bisa download di link yang kedua di deskripsi video ya Nah itu dia tadi 5 game pixel art of land terbaik Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya Oh iya, kalau kalian menyukai salah satu game yang kami rekomendasikan tadi Linknya tersedia di deskripsi video ya Find the game, find the joy See you in next video and bye-bye Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, komen, dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, komen, dan sampai jumpa di video selanjutnya